ini dia kondisi setelah dipasang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan jumpa lagi bersama saya muhammad rusdi ya kawan kali ini saya mau lakukan unboxing sebuah produk nah ini dia produknya produk ini sangat bermanfaat untuk kita semua pengguna mobil apa ini produknya ini saya sudah buka kawan bisa lihat sendiri ya ini dia bentuknya seperti ini kawan bisa lihat seperti bintang oke ada dua keping berbahan dasar karet seperti ini ya kawan ini detail produknya oke apa kegunaannya dan manfaatnya langsung saja simak video saya berikut ini nah ini tempat air ngalir ya jadi dari kaca dia akan turun ke wiper nah ini sering masuk daun-daunan ya kalau kita sering parkir di bawah pohon kalau kita sering parkir di bawah pohon nah oke jadi ini tuh harus ditutup supaya tidak menimbulkan sampah oke kawan nah cara menutupnya itu saya punya kita punya ini ya kita tutup ya pakai ini oke eh masuk oke ini dia untuk penutupnya ada dua ya sepasang untuk sisi sebelah kanan dan kiri ini saya praktekan dulu nih oke langsung saja cara masangnya gampang banget ya tinggal nih kawan bisa angkat dulu batang wipernya seperti ini oke ini dimasukkan dari ujung wiper atas set nah karena dia udah sangat elastis ya oke gak apa-apa lah sedikit-sedikit nah oke oke lalu dimasukin ke dalam ya ini dia kita masukin ke dalam pastikan masuknya benar-benar masuk ke dalam ya kawan ya tuh tujuannya supaya pak kalau masuk benar-benar ke dalam agar nanti proses pergerakan wiper itu tidak terganggu oke nah ini dia kawan posisinya udah terpasang kira-kira seperti ini up nah kira-kira seperti ini nah kalau udah seperti ini nah kalau sudah seperti ini pemasangannya nih kita coba nih misalnya ada daun jatuh nah daun itu tidak akan masuk langsung ke dalamnya lagi jadi tidak menimbulkan sampah dengan catatan untuk masang ini sebaiknya saya sarankan itu kawan jangan lupa yang lupa apa bongkar dulu nih wiper trimnya bongkar bersihin dulu sampah-sampah yang ada di dalamnya supaya tidak tidak repot-repot tidak dua kali kerja istilahnya ya lalu berikutnya kita pasang yang sisi sebelah sana sama sih cara pasangnya sebentar ya oke kita pasang ya kawan-kawan waduh tidak nyampe sisi kiri dan kanan sudah terpasang sisi kanan sisi kiri aman ya kawan ya jadi sudah ditambahkan ini maka nanti kalau sudah di parkiran daun-daun yang berjatuhan itu dia paling sampe nya cuman gini itu tinggal mudah kita membersihkan dan ingat ya kawan ya ini dia juga berjarak jadi saat air mengalir dia juga tetap akan memperlancar karena ini air dari wiper dari kaca itu pasti akan mengalir kemari oke jadi air sekalipun tetap aman lah tidak terganggu untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi oke ini dia kondisi setelah dipasang ya ini daun-daunnya tidak jatuh lagi ke dalam tidak masuk lagi ke dalam karena sudah terhalang aman ya kawan-kawan ya jadi sangat berguna sampai ketemu di tips dan trik saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati